Senang sekali bisa terjumpa dengan para hadirin sekalian yang semoga Allah rahmati Kita berada di penghujung bulan so far atau bulan sekarang, September Seperti biasa pada hari Sabtu, di bulan terakhir kita hadakan pengajian tentang linguistik Yang sesuai namanya, kita akan membahas putar linguistik yang akan diampu oleh Ustaz Salman al-Farisi Tema kita pada sore hari ini cukup menarik, kalau para hadirin baca, saya just tahu pedia Belajar bahasa melalui alam bawah sadar, ini pasti pada penasaran Saya juga penasaran, ini berhubungan dengan salah satu, enggak ya sudah ya Enggak berhubungan dengan salah satu makhluk kelas ya Ustaz Dan juga enggak belajar yang macam-macam Belajar bahasa, salah satu metode dari banyak metode yang telah dibahas Tentang berpanjang kalang, saya sudah waktu menunjukkan 64 lewat 12 Pada Ustaz Salman, saya persilakan Baik, terima kasih atas kesempatannya Sebelumnya jelas ya, soalannya ya Baik, bismillahirrahmanirrahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rahminillah Wa'ana alihi wa sahbihi wa manu wa'ala amab'a'at Alhamdulillah, Allahumma inlana silka'ilman na'ki'a Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wujud dan syukur kita akan datang kebara Allah Subhanahu wa ta'ala Atas rahmat dan karunianya Kita masih bisa bertemu kembali pada hari ini Untuk melanjutkan serial Petang Ringistik ya Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk episode ke-9 Episode ke-9 dengan judul atau tajuk Sezestopedia, belajar bahasa melalui alam bahwa sadar Baik, dari judul mungkin sekilas kita berpikir Bagaimana bisa kita belajar bahasa Tapi melalui alam bahwa sadar Apa kita belajar ilmu laduni gitu ya Ada beberapa ikhwah yang respon ke WANU Ini maksudnya ilmu laduni saat itu Enggak, bukan ilmu laduni ya Kalau ilmu laduni mah gak usah belajar ya Gak usah belajar, tiba-tiba dia langsung dapat Itu menurut versi orang yang percaya ada ilmu laduni ya Selain nabi ya Seperti kita manusia biasa gitu ya Oke, jadi sadistopedia sendiri itu kan Kalau kita amati, kita perhatikan ya Dia sebenarnya ada gabungan Dari dua kata ya, sadist sama pedia Ya, sadist dan pedia Kita mungkin kenal dari Wikipedia, encyklopedia gitu kan Tapi kalau di judul ini Kita menemukan istilah sadistopedia Sebagai mana namanya, maka disini ada kata kunci sebenarnya Ya dari nama metodenya tersebut ya Ada kata sadist ya Dari kata sugestion ya Atau lebat bahasa kitanya adalah sugesti Nah jadi nanti metode belajar bahasa ini ya Akan berkaitan erat dengan yang namanya pemberian sugesti Gitu ya Kalau pemberian sugesti itu biasanya kita tahu di dalam ilmu apa Ada yang ini gak? Bisa coba tebak gak? Kira-kira pemberian sugesti Hipnotis Iya betul ya, bagus Jadi memang sadistopedia ini adalah metode yang berhubungan erat dengan ilmu hipnotis ya Atau hipnosis Kalau hipnosis itu kan keadaannya ya Keadaan seorang Apa namanya Memasuki konsentrasi yang sangat dalam Sehingga dia bisa menerima sugesti-sugesti dari si pemberinya Pemberi sugesti Dalam hal ini biasanya sikiater, psikolog gitu ya Nah sadistopedia ini juga sama Jadi metode yang berkaitan dengan sugesti Atau berkaitan dengan ilmu hipnotis Nah bagaimana caranya? Bagaimana kok belajar bahasa bisa melalui hipnoterapi? Gimana? Nanti kita akan pelajari Kita akan coba bahas bersama Maksudnya bagaimana gitu ya Tata caranya bagaimana Oke Baik Kita masuk ke pengenalan ya Sazistopedia Nah sebagaimana namanya Sazes Dia masuk ke ranah Sazistologi ya Ilmu tentang pemberian sugesti Ya ilmu tentang studi Atau tentang hal-hal yang non-rasional Atau berkaitan dengan alam bawah sadana Biasanya kalau orang yang membidangi ilmu ini kan Disebut dengan sikiater Betul ya Jadi salah seorang yang mengembangkan metode ini Namanya Georgi Georgi Lozanov Dari Bulgaria ya Dia itu profesinya sebagai sikiater sekaligus edukator Di sana Jadi gak heran Oh ternyata metode ini memang dikembangkan oleh ahlinya Ahlinya dalam bidang sugesti Atau hipnotis ya Seperti itu Nah ada dua hal atau dua elemen Yang mendasari Sazistopedia ini Yang pertama kita lihat di dalam kotak warna hijau ya Jadi Sazistopedia ini bagaimana caranya kita bisa membuat Suasana belajar bahasa itu menjadi sangat alami Menjadi sangat real Realia real Nyata Seolah-olah terjadi Langsung Dialami oleh siswa Nah tata caranya bagaimana Di sini yang pertama kita lihat Apa namanya guru Atau pengajar Bisa menggunakan dekorasi kelas Kalau misalnya Kita belajar transaksi jual-jual Maka kan mayoritas terjadi misalnya di restoran Atau di pasar gitu ya Katakanlah di pasar Maka dekorasi ruang kelas tersebut harus Disesuaikan seperti pasar Ya Tata letak mejanya Terus ada barang-barang dagangannya Nah itu namanya dekorasi ya Dekorasi ruang kelas Maka itu juga nanti akan berhubungan dengan furnitur Ya furniturnya juga Misalnya posisi bangkunya gitu kan Mejanya Di Di Apa namanya Disusun Semirip mungkin dengan Suasana aslinya Ya Dan juga tata kelola ruang kelasnya sama ya Dekorasi Furnitur dan tata kelola ruang kelas itu Disusun Semirip mungkin dengan Suasana aslinya Gitu Nah tidak hanya itu Jadi tidak hanya Dari segi lingkungan ya Berarti kan kalau kita Kita bisa simpulkan Nomor satu ini kan Berkaitan dengan lingkungannya ya Dengan kelas ya Dengan apa yang ada di sekitar siswa Dan guru gitu ya Nah tapi selain itu Guru juga harus bisa Bermain peran ya Dan bertingkah laku Sebagaimana orang tertentu Misalnya si guru mau jadi Si pedagang Dalam tema transaksi gitu Maka benar-benar dia harus Seperti pedagang Ya pakaiannya Penampilannya Seperti pedagang Begitu ya Jadi siswa itu benar-benar Ini kayak di pasar nih gitu Ketika masuk kelas Mereka tidak merasa Seperti di dalam kelas Tapi seperti di dalam pasar Bahkan si guru juga Bermain peran Di dalamnya Lalu yang ketiga Jadi kalau kita katakan Sastistopedia ini Dia mirip-mirip dengan Program immersion Program immersion itu Program Kita belajar bahasa nih Enggak apa namanya Enggak lewat sekolah Ya immersion itu Maksudnya adalah Kita langsung terjun Ke negara target Kita mau belajar bahasa Inggris Yaudah kita langsung aja Ke Amerika selama beberapa bulan Udah langsung Sono terjun Apa namanya Belajar secara Apa namanya Langsung gitu ya Oleh orang-orang Penutur jatinya gitu ya Native speakernya Seperti itu ya Jadi itu namanya Program immersion Nah ini hampir sama Tapi bedanya Ini adalah Fabrikasi ya Pembuatan Sedangkan kalau Program immersion yang asli Kita langsung ke Negara target Gitu ya Itu yang pertama Unsur yang kedua Kita lihat Di kotak-kotak biru Sazistopedia ini Terpengaruh dengan Yoga Atau semacam Meditasi lainnya Dan juga Psikologi Soviet Apa itu Psikologi Soviet Nanti kita bahas Yang pertama Poin nomor satu Lozanov ya Si pengembang Meminjam ilmu Tentang mengendalikan Kesadaran Serta mengakulit Bernafas dari yoga Nah ini Menarik nih Ada meditasi Di dalam Tahapan Atau proses Sazistopedia Jadi Nanti kita akan bahas Di bagian Tahapan-tahapannya Tahapan-tahapan Pengajarannya Itu ternyata Ada Satu Tahapan Dimana Siswa dan guru Itu Siswanya sih Terutama Gurunya sih Pemberi sugesti Si siswanya itu Dia semacam Bermeditasi Bermeditasi Dan Sambil Memenjamkan mata Dan Mendengarkan Suggesti-suggesti Dari gurunya Setelah Belajar bahasa Makanya Dia Aplikasikan Hal tersebut Ke dalam Metode ini Maklum ya Seorang psikiater Biasanya kan kerjaannya Kalau psikiater itu Menghilangkan Kecanduan Merokok Nah itu kan Diberikan sugesti Diberikan sugesti Terus Diulang-ulang Terus Sehingga lama-lama Dia bisa meninggalkan Demi sedikit Dari kegiatan merokok Nah Terus apa hubungannya Dengan psikologi Soviet Dia juga mengambil Pelajaran dari psikologi Soviet Bahwa Nah ini teorinya Semua siswa Bisa diajarkan Sebuah materi Pada tingkat Kemampuan yang sama Jadi apapun materinya Siapapun siswanya Insya Allah Bisa diajarkan Insya Allah Bisa Bisa diajarkan Jadi dia Ada dua landasan Dua landasan Dalam hal ini Dalam materinya Teorinya Yoga dan psikologi Ini Bisa Ada yang Speakernya bisa Dienin dulu Jadi off Oke Nah Itu pengenalannya ya Kemudian kita masuk ke Bagian ancangannya Apa sih yang melandasi Statistopedia itu ya Teori belajar apa Teori bahasanya apa Kita akan bahas disini Yang pertama Dari mulai paling kiri ya Jadi Statistopedia itu Memang penekannya Pada kosa kata Ya bermain Vokabuler ya Vokabuler ya Kosa kata Nah bagaimana cara Pemberian kosa katanya Biasanya Dia itu berupa Dialog Ya Berupa percakapan Nah disitu kan nanti Ada kosa kata Kosa kata tertentu ya Nah diberikannya Secara berpasangan Berpasangannya Maksudnya adalah Bahasa target Bahasanya dipelajari Dengan bahasa ibu Jadi ada Dialog versi bahasa Misalnya kita belajar bahasa Arab Misalnya dialog versi bahasa Arab Dan nanti ada lagi Ya Dialog versi bahasa Ibu kita Misalnya bahasa Indonesia Begitu ya Jadi disajikannya dua Dua jenis Yang pertama Bahasa target Bahasa yang kita pelajari Yang kedua adalah bahasa ibu Jadi kayak semacam terjemahannya Ada terjemahannya Oke Jadi seperti itu Pertama yang diberikan adalah Bahasa targetnya dulu Ya Dipopular Apa namanya Dipamiliarisasikan ya Dibuat familiar Nah kemudian Habis itu baru Dikasih terjemahannya Ya jadi mereka tahu Ini artinya apa Ya Posa kata ini Artinya apa Dan seterusnya Itu yang pertama Jadi memang penekannya Pada posa kata Tidak seperti Apa namanya Metode-metode yang lain ya Biasanya pada Tata bahasa Gitu kan Tapi kalau ini Pada posa kata Lalu yang kedua Nah ini Ini juga sebagai Core ya Core teorinya Inti teorinya Yaitu pemberian sugesti Ya Jadi Si guru itu Ya sebagai Seorang Bisa dianggap Seperti psikiater gitu ya Mengontrol pikiran siswa Menggunakan hipnosis Jadi nanti ada sesi Khususus Di akhir ya Di akhir tahapan Itu Si guru meminta Untuk Meminta siswa Untuk berdiam diri Berdiam diri Menjamkan mata Dan memberikan sugesti Kepada mereka Sebenarnya Secara tidak Apa namanya Secara tidak langsung Kita pernah Melakukan hal ini Ya Mungkin Apa namanya Rekan-rekan ya Bapak-bapak dan ibu-bubu sekalian Yang mengajar bahasa Arab Misalnya Atau bahasa asing lainnya Di sekolah Pernah bilang kepada siswa Kalian harus yakin Bahwa bahasa Arab itu mudah Itu pernah kita lakukan ya Atau mungkin guru kita Pernah ngomong kayak gitu Ya nggak Ya jadi itu Itu juga termasuk Pemberian sugesti Ya kalian harus berpikir Bahwa bahasa Arab itu mudah Pokoknya Pikir dulu mudah gitu ya Kalau kalian mikirnya susah duluan Nanti bakal belajarnya susah gitu Nah itu kan Termasuk pemberian sugesti Ya secara tidak langsung ya Jadi ada bagian-bagian kecil Dari suggestopedia Yang sebenarnya Sudah diaplikasikan di Apa Pembelajaran kita ya Baik oleh kita sendiri Ataupun guru kita Gitu ya Jadi itu yang kedua Pemberian sugesti Kemudian otoritas Nah otoritas disini Maksudnya apa Jadi guru dan siswa Memiliki otoritas Untuk membuat suasana Kelas alami mungkin Ya maksudnya adalah Jadi si guru Itu harus pede Percaya diri Begitu juga dengan siswa Ya harus pede Kalau si guru Memerankan Peran tertentu Anggap saja Bisa dia memerankan Seorang pedagang Maksud Maka guru itu harus pede Menjadi seorang pedagang Itu namanya otoritas Nah siswa Siswa juga harus mendukung Gitu ya Siswa harus mau Ikut dalam Suasana tersebut Berarti siswa Misalnya jadi apa Jadi pembeli Misalnya gitu ya Jadi harus ada kerjasama Ya Atau saling Mempercaya Apa Saling percaya diri lah Ya Ketika masuk ke kelas Dalam melakukan Situasi tertentu Gitu ya Dalam memerankan Situasi tertentu Makanya Diperlukan apa Kemampuan acting Gitu ya Percaya diri Dan dukungan Itu maksud Dari otoritas Nah Hubungannya dengan otoritas Nanti ada Namanya inventilization Ada kata invent Anak-anak Proses menjadikan Anak-anak Oke Otoritas membuat Hubungan guru dan sistem Menjadi seperti orang tua Dan anak Gitu ya Jadi Si gurunya percaya diri Sebagai orang tua Kemudian siswanya juga harus menurut Dan mendukung Ya Seperti anak-anak Seperti anak Oke Jadi ada proses Inventilization Di situ Nah Kemudian latar suasana Ya Latar suasana Maksudnya apa Siswa tidak hanya belajar dari guru Jadi Tidak cuma dari instruksi Tidak menerima input Hanya dari guru Input itu misalnya Ilmunya Ilmunya tidak hanya didapat dari guru Tetapi Juga dari lingkungan Yang disetting sedemikian rupa Ya Nah ini Pengaruhnya Tidak langsung Makanya tadi Apa Di bawah Di alam bawah Karena ada Elemen-elemen Yang sebenarnya itu mendukung Pembelajaran Tapi tidak kita sadari Seperti lingkungan Yang disetting sedemikian rupa Di koreksi kelasnya Seperti pasar Bentuk kursinya juga Apa namanya Memendukung Bahkan si guru itu Juga memerankan Pedagang Memang seperti Pedagang asli Ya makanya itu juga Nanti akan memaruhi Ya Apa namanya Input yang didapat Ya ilmu yang didapat Oleh siswa Nah ini Beberapa Dari teori-teori Yang melandasi Metode Saksistopedia Oke kita lanjut Sekarang Desainnya Nah Tujuan dulu Kita mulai dari objektif Dari paling kiri Tujuannya apa sih Saksistopedia Ya Nah tujuannya adalah Untuk mengajarkan Percakapan tingkatan Ya Jadi Ini Bisa kita gunakan Ketika Apa namanya Level Ya level Kemampuan Siswa Sudah Lanjut Minimal Intermediate Minimal Intermediate Pertengahan Kalau dalam Standar Eropa Ya B1 B2 B1 B2 Oke Kemudian memberikan Kosa kata berpasangan Memberikan suggesti Ya Bahwa kosa kata tersebut Sesuai dengan kebutuhan mereka Gitu ya Jadi harus Benar-benar Menyakinkan Siswa Ya guru Harus benar-benar Menyakinkan siswa Bahwa Apa yang mereka pelajar itu Sesuai dengan kebutuhan Berguna buat mereka Seperti itu Jadi suggesti terus Yang dimainkan Itu objektifnya Kemudian Dari segi silabus Cara penyusunan silabusnya Bagaimana Nah Dari Apa namanya Standar yang dilakukan Ya oleh para Praktisi Sazistopedia Biasanya mereka memberikan 30 hari Pertemuan 30 kali berarti Nah Tiap pertemuan Ada 10 unit Studi Ada 10 materi Nah Kelasnya berlangsung Selama 4 jam per hari Dan Seper pekan Ada 6 kali 6 hari Gitu ya Nah Fokus pada setiap unit Nah ini tujuan Setiap unitnya Dari 10 Misalnya berarti Fokusnya Masing-masing adalah 1200 kata Atau 102 Daftar Kosan kata Dan data bahasa Jadi ada Apa namanya Tolok ukurnya Ada Target Yang harus dicapai 1 unit 1200 kata Atau 102 Daftar Kosan kata Dan tata bahasanya Dan tata bahasa Yang ada di dalam Percakapannya Misalnya gitu ya Kosan kata disini Disajikannya dalam Bentuk percakapan Kosan kata disini Maksudnya Disajikan dalam Bentuk percakapan Gitu ya Dan tata bahasanya itu Yang pasti adalah Yang berkaitan Atau yang ada Di dalam percakapan tersebut Gitu Oke Jadi itu yang dibahas Itu dari segi Silabus Kemudian Dari segi Kegiatan belajar Mengajar Bagaimana sih Kegiatan belajar Mengajarnya Dideskripsikan ada Tiga Misalnya Tiga Pertemuan Tiga hari Nah biasanya Di hari pertama Guru-guru yang Mengaplikasikan Sastestopedia Ya Biasanya memberikan Siswa konten umum dulu Ya Konten-konten umum Dari dialog Ya Dia kan pertama Pasti dikasih dialog Ya Nah itu Dikasih tahu dulu Konten umumnya apa Kita belajar apa Transaksi jual belikan Misalnya ya Atau berkenalan Misalnya gitu Yang itu konten umum Dan Memperdengarkannya Gitu ya Memperdengarkannya Bisa melalui Radio Ya Ada percakapannya Gitu kan Jadi dia tahu Bagaimana mengucapkan Kata ini Dan itu Kemudian Setelah dia mendengarkan Ya setelah siswa mendengarkan Siswa mendapat terjemahannya Dalam bahasa ibu mereka Gitu ya Jadi Dia tahu Ini artinya apa Gitu ya Dari Terjemahan Paham ya Kemudian ada tanya jawab Terkait dialog Kalau misalnya Ada yang bingung Ada yang masih gak tahu Ya cara bacanya Atau Artinya Itu bisa dilakukan disini Tanya jawab Yang berkaitan dengan dialog Nah kemudian baru deh Siswa minta Tadi kan mendengar dong ya Kalau tadi kan hanya Mendengar Nah sekarang Si guru Minta siswa untuk Membacanya 2-3 kali Gitu ya Itu hari pertama ya Ini hari pertama Jadi Sekadar tahu artinya apa Cara pengucapannya apa Nah setelah itu Benar gak nih Ngucapinnya Gitu ya Jadi itu Tahapan hari pertama Nah kemudian Biasanya Hari kedua Dan hari ketiga Baru dilakukan Elaborasi Ya elaborasi dialog Bagaimana maksudnya Elaborasi dialog itu Yaitu siswa meniru Suasana dialog Jadi mereka Apa namanya Bermain peran Tapi masih Sesuai dengan dialog Ya Sesuai dengan dialog Baru setelah itu Mereka bisa membuat kombinasi Ya Di modif Dialog itu mereka modif Menjadi suasana yang baru Tetap temanya transaksi Misalnya di dalam dialog Yang asli Transaksinya di restoran Gitu ya Tapi nanti Siswa bisa Memodifikasi Oh diganti Transaksinya bukan di restoran Misalnya transaksinya Jadinya di pasar Nah itu maksud dari Kombinasi dan produk baru Gitu ya Jadi mereka tetap Membuat Apa Membuat dialog baru Tapi berkaitan dengan Temanya Ya tema yang dipelajari Gitu Ya Itu namanya Liberasi dialog Nah lebih jauh lagi Nanti ya Kalau sudah Apa namanya Sudah oke Sudah bagus Baru Mereka bisa langsung Diterjunkan Disetting sesuai dialog Gitu ya Kalau yang pertama-tama Hanya dekorasi Di kelas Ya Dibuat seolah-olah Seperti pasar beneran Contohnya ya Nah maka disini Ya Langkah yang lebih jauh lagi Nanti mereka bisa langsung Di pasar Gitu Ya Bisa langsung bermain peran Di pasar Diajak jalan ke pasar Gitu ya Diaplikasikan langsung Mereka nantinya itu Sudah bisa Apa namanya Menggunakan Kosa kata-kosa kata Yang didapat Ya tata bahas Yang didapat Itu dengan luasan Gitu Ya dengan baik Gitu ya Oke itu dari KBM Seperti itu Gambaran umumnya ya Kegiatan belajar-mengajar Yang menggunakan Saksistopedia Kemudian perannya Sekarang kita lihat Peran pemelajar dulu ya Peran siswa Jadi siswa ya Sebagai orang yang diberi Sugesti Gitu ya Sebagai orang yang diberi Sugesti Agar melaksanakan Kegiatan belajar-mengajar ya Kegiatan belajar Sesuai dengan metode guru Jadi memang tadi apa Si guru itu Mendorong siswa Agar mendukung Mendukung Suasana belajar yang alami Gitu Diberikan sugesti Ini bermanfaat Ini bermanfaat Ini mudah Insya Allah Terus diulang-ulang Itu namanya memberikan sugesti Siswa lebih diajak Untuk menerima pelajaran Begitu saja Dan mendorong Sisi kanak-kanakan mereka Mungkin Kita menemukan Siswa yang kaku Misal gitu ya Nah itu Tugas guru Untuk mendorong Agar mereka Mau berpartisipasi Dalam suasana yang Kita buat Makanya nanti Seperti anak-anak Bermain Itu maksudnya Mendorong sisi Kanak-kanakan mereka Untuk bisa Atau mau Bermain peran Nah sedangkan Peran pembelajar Peran guru Tentu saja Guru harus memiliki Otoritas Tadi ya otoritas ya Harus memiliki Apa namanya Percaya diri Kemampuan Rating Dan aktivitas Yang dapat Meningkatkan Rasa percaya diri Siswa Tadi dengan Yang bermain peran Itu kan bisa Menimbulkan Rasa percaya diri Meningkatkan Rasa percaya diri Spontanitas Nah spontanitas Muncul ketika Mereka sudah bisa Terjun langsung Ke setting Nyatanya Jadi mereka sudah Tahu Kosa kata Dan menguasai Kata bahasa Maka mereka Nanti akan Membuat Kalimat versi Mereka sendiri Tapi tetap Dapat dipahami Dan reseptifitas Keberterimaan Dalam hal ilmu Reseptifitas Semua itu bisa dilakukan Dengan memberikan Bermain peran Atau permainan Yang lain Jadi Meningkatkan Rasa percaya diri Spontanitas Reseptifitas Itu bisa dilakukan Dengan memberikan Bermain peran Role play Atau permainan lain Itu peran Buru atau Pembelajar Kemudian Kita masuk Ke peran Bahan ajar Apa sih Bahan ajar Yang digunakan Biasanya Dalam Desa Sistopedia Ini Bahan ajarnya Ada dua Dibagi dua Ada yang namanya Bahan ajar langsung Dan ada Bahan ajar Tidak langsung Nah Bahan ajar langsung Itu Seperti teks Teks dialog Dan Tab recordernya Tab recorder Buat Apa namanya Buat Memperdengarkan Percakapannya Oke Itu yang Bahan ajar Langsung Kemudian Bahan ajar Tidak langsung Nah Tidak langsung Ini maksudnya Yang mendukung Pembelajaran Tetapi tidak Secara langsung Kita rasakan Seperti apa Dekorasi ruang kelas Dan Furniture-furniture Lainnya Ini namanya Pembahan ajar Yang tidak langsung Nah Kalau kita punya Buku ajar Buku pegangan Buku pegangan itu Harus dikemas Menarik mungkin Seperti Misalnya Warnanya Warnanya itu Menarik Karakter-karakter Yang ada di dalam Buku ajar Tersebut Juga menarik Ada gambar-gambarnya Tidak teks semua Nah Seperti itu Itu maksud Dari buku ajar Harus dikemas Dengan manis Nah Terakhir Hindari tema Dan kosa kata Yang sulit Jadi karena ini Sifatnya Bermain peran Maka tema-tema Dan kosa katanya itu Harus kita pilih Yang Simple Tidak terlalu rumit Supaya semuanya Bisa berkolaborasi Dengan baik Antara siswa Oke Itu desainnya Semoga Bisa tergambar Ya teman-teman Dari mulai kegiatannya Peran kita sebagai guru Peran mereka sebagai Apa namanya Siswa Bikin silabusnya Bagaimana Semoga ini bisa menjadi Gambaran Nah Yang ketiga Prosedurnya Kita masuk ke prosedur Kurang lebih Ada tiga prosedur Ya dalam Sazistopedia ini Ya ingat Satu pertemuan itu Sekitar 4 jam Ini berdasarkan Praktik Yang sudah Pernah dilakukan Ya Oleh guru-guru Sazistopedia Yang pertama Ini Dalam Konteks Mereka sudah Pernah belajar Maka Tahapan pertama Yang kita lakukan Adalah Kita mengulas Materi sebelumnya Secara lisan Gitu ya Kita mengulas Materi sebelumnya Secara Secara lisan Ya Dalam bentuk Kursinya ya Kursinya itu Melingkar Melingkar Jadi seolah-olah Seperti seminar Nah Di dalamnya ada dua Dua studi Ada studi mikro Dan makro Kalau mikro Berarti nanti Ini kita sudah pernah bahas ya Mikro linguistik Sama makro linguistik ya Nah Kalau disini ada studi mikro Maksudnya adalah Kita bahas Unsur-unsur bahasannya dulu Ya Yang sudah pernah kita belajar Belajari di pertemuan sebelumnya Gitu ya Teta bahasannya apa Kosa katanya apa saja Kemudian kalau ada Hal-hal lain yang mau ditanyakan Silahkan Itu namanya Studi mikro Gitu ya Kemudian Baru Studi makronya Gitu ya Studi makronya Kan kemarin sudah belajar tuh Teta bahasannya apa ya Kosa katanya apa saja Coba sekarang kita praktik Langsung bermain peran Ya Role play Gitu ya Di kelas Dalam Suasana yang sudah Disetting ya Atau Langsung Pergi ke Tempat Sesuai dengan Suasananya Gitu ya Langsung berangkat Ya Ke pasar misalnya Karena temanya Transaksi jual beli Nah itu yang Tahapan pertama Ya mengulas Masih mengulas materi yang lalu Cuma ada tambahan Bermain peran Ya disini ya Nah Kemudian Masuk materi baru kan Berarti ini masuk Tahapan kedua Kita memasuki Materi baru Nah bagaimana Tahapannya Kita kasih dulu Dialog baru Dialog dalam bentuk Dalam bahasa target Gitu ya Dialog yang pertama Kita kasih adalah Dalam bahasa target Bahasa yang kita pelajari Gitu ya Nah Terus kita dengarkan Kita perdengarkan Siswanya Bagaimana cara bacanya Gitu kan Kemudian baru kita Berikan dialog Terjemahan Gitu ya Nah kemudian Setelah itu Sudah paham kan Otomatis ya Kalau terjemahan ya Sudah tahu Nah kita bahas Kita diskusikan Apa kosa kata Yang ada di dalam Dialog tersebut Apa saja Tata bahasa yang muncul Apa misalnya Kalau transaksi jual beli Misalnya apa Misalnya apa Kalau transaksi jual beli Misalnya ini ya Apa namanya Kalau dalam bahasa Tanti Setelahnya adalah Artikel belakang titik Jadi ada kuantitas Apa namanya Ukuran-ukuran Seperti Inbute Sebotol air Sepak Satu sachet Apa Satu pak apa Itu kan ada Masuk ke dalam Tata bahasa Atau konten Yang dianggap penting Atau hal lain Yang dianggap penting Nah instruksi Yang diberikan Atau Apa namanya Bahasa Yang digunakan Oleh guru itu Adalah bahasa asing Gitu ya Jadi kita sebagai guru Jelas Pakai bahasa asingnya Ya Menggunakan bahasa Target Ya Kalau bahasa Arab Berarti ya gurunya Harus menggunakan bahasa Arab Sedangkan siswa Bebas Kalau mereka Percaya diri Boleh menggunakan Bahasa Arab Langsung misalnya Kalau misalnya Mereka masih belum pede Yaudah gak apa-apa Pakai bahasa ibu Jadi kita Tidak terlalu Menuntut ya Siswa untuk Menggunakan bahasa asing Dalam metode Sasektopedia Gitu ya Nah kemudian Menjelaskan tahapan belajar Apa aja Fiksasi Ya fiksasi itu Maksudnya adalah Siswa mengetahui Kata bahasanya apa Gitu ya Kata katanya apa Cara pengucapannya bagaimana Itu namanya fiksasi Kemudian produksi ulang Nah ini memainkan Sesuai dengan dialog Gitu ya Bermain peran Sesuai dengan dialog Dan yang terakhir Adalah produksi baru Nah ini Mereka Mengelaborasi dialog tersebut Tadi sudah kita bahas Jadi Memodifikasi Tetapi tetap sesuai Dengan temanya Gitu Yaitu tahapan dari Apa namanya Materi baru Yang dipelajari Nah Sudah belajar Sudah punya Persekata Tetap bahasa Cara pengucapan Itu Si guru kan Maunya itu Tetap ada Di dalam diri mereka Tetap kebayang-bayang Bahkan Kalau bisa Tetap kebau mimpi Nah bahkan Di tahapan terakhir Si guru memberikan Sesi yoga Atau zen Nah ini dia Yang menjadi Ciri khas Dari sastestopedia Menjadi Ciri khas Dari sastestopedia Ya seperti Yoga atau zen Zen itu kan Biasa dilakukan oleh Para biksu Biasanya Dikuil-kuil Untuk bermeditasi Konsentrasi Nah tetapi Ini digunakan Oleh siswa Oleh guru Agar siswanya Bisa berkonsentrasi penuh Supaya mereka yakin Bahwa Apa yang mereka pelajari Itu bermanfaat Dan jangan sampai hilang Jadi si guru Terus memberikan Suggestion Ya mudah Ya mudah Jangan sampai hilang Terus digulang-ulang Itu makanya Disini disebut dengan Sesi yoga Atau zen Gitu ya Kalau versi aslinya Karena ini versi Orang barat Orientalis Maka mereka Dibantu dengan Adanya musik Musik-musik zen Atau musik-musik yoga Tapi kalau kita Enggak perlu Enggak perlu Jadi bisa lah ya Atau Mungkin sesi ketiga ini Kita bisa hilangkan Enggak masalah Jadi cukup Memberikan sugesti Kepada siswa Atau teman-teman Bisa modifikasi Sebagaimana yang Sudah kita pernah bahas Di dalam alternatif Metode ini Alternatif Metode Itu Sifatnya Kalau yang namanya Metode alternatif itu Enggak Mesti kita ambil Semuanya Kita bisa Campur-campur Gitu ya Kegiatan-kegiatan tersebut Kita bisa campur-campur Dengan metode yang lain Jadi ini bisa kita Modifikasi Enggak mesti sama persis Seperti ya Disusun Atau dikembangkan oleh Georgi Lozanovnya Gitu ya Oke Semoga sampai sini Tahapannya sudah Tergambar ya Jelas Baru Terakhir Simpulannya Seperti biasa Yang namanya Metode-metode Buatan manusia Enggak lubut Dari kesalahan Maka ada saja Orang-orang Atau ahli Yang lain Memberikan kritik pedas Dan juga Ada yang mungkin Mendukung Tapi yang paling disorot Dari Apa namanya Literatur ini ya Sarsistopedia itu Mendapatkan banyak Sambutan hangat Banyak sambutan hangat Di majalah Parade Waktu itu ya Tanggal 12 Maret 1978 Wah luar biasa Sangat diapresiasi lah Intinya Ya pada tangga Pada tahun 1978 Nah Kemudian yang kedua Ini ya Landasan Yang juga Sarsistopedia itu Mengadaptasi Sarsistive Desarsistive Placebo System Ini Mungkin teman-teman Yang belajar Psikologi Mungkin yang lebih paham Atau Sejenisnya Itu seperti Dokter berkata Kepada pasien Bahwa pil placebo ini Yang akan mengabati mereka Atas izin Allah Jadi Biasanya pil placebo itu kan Digunakan untuk Menenangkan orang Menenangkan Pasien Agar mereka bisa tenang Mungkin digunakan juga Agar mereka Tidak cemas lagi Tidak Kecanduan Terhadap Sesuatu lagi Nah itu kan Si dokter Mau gak mau Harus memberikan Keyakinan Kepada pasiennya Ini Insya Allah Bisa membantu Mengobati kamu Misalnya Nah itu Seperti itu ya Jadi Konteks sadistopedia Itu seperti itu Jadi kalau kita Pumpamakan Guru pun sama Berkata kepada sismo Bahwa sadistologi itu Yang akan mengajari mereka Sadistologi itu Yang akan membantu mereka Baca bahasa Dan lain-lain Seperti itu ya Mungkin itu saja Yang bisa Saya sampaikan Semoga bermanfaat Saya kembalikan Kepada Sadzidhan Silahkan Sadzidhan Terima kasih Saya sebagai Yang awam ya Saya terima-terima aja Si Ustadz Kalau misalnya diajarin Kayak gini Kayak seru juga Gitu Jangan susah Ustadzidhan Ada pertanyaan Oh iya silahkan Saudara Ahmad Ya terima kasih Ustadz Salman Mungkin ada pertanyaan Ini Bisa diberlakukan Kepada Semua jenjang usia Atau bagaimana Ustadz Iya kebetulan kan Apa namanya Disini tidak dibatasi oleh Usia ya Tapi dibatasi oleh Kemahiran Tingkat kemahirannya Karena tadi Objektifnya adalah Percakapan tingkat lanjut ya Jadi bisa Diaplikasikan Ketika Siswa itu sudah mencapai Minimal B1 lah ya Standarnya Intermediate Ustadz Rondoni Mungkin Lanjutan pertanyaan Ustadz Mungkin yang Yang ditemukan itu Terutama untuk Adik-adik kita ya Yang masih berada di Usia tingkat pendidikan Dasar ya Poin Yang ingin Sampaikan Terkait dengan Rasa Percaya diri Dan yang lain Disa ya Tadi misalkan Bermain peran kan Kemungkinan Tidak semua siswa itu Bisa dapat dengan mudah Mengikuti Alur Atau skenario Yang kita rancang ya Nah Berpikir Salah satu titik utama Kita sebagai guru Dalam proses Pembelajaran Segestopedia Itu adalah Bagaimana Memunculkan Keberanian Percaya dirinya Mungkin Ada tips-tips tertentu Terkait dengan Hal itu Jadi memang Itu fair banget ya Apalagi kalau Misalnya Kurang Sportif ya Kurang mendukung Kurang mau ya Nah itu memang Menjadi Upaya Extra Buat guru Kang Jadi Jadi Memang disini kan Salah satu Pemperan Melajar ya Pemperan guru itu Dia harus bisa Memberikan sugesti Kepada siswanya Bahwa mereka harus bisa Mereka bisa loh Kalian kamu harus Mau coba loh Jadi Kayak Semacam ini ya Apa namanya Konselor ya Konselor gitu Memberi Nasihat Jadi memang Harus di Apa namanya Dibegitukan terus Jadi kita harus Terus memberikan Keyakinan Bahwa dia bisa Bahwa dia Berani Harus berani Kalau misalnya Kalian tidak berani Kalian akan begini Jadi Bisa dimulai dari itu Baik Baik Ustaz Terima kasih Ustaz Alhamdulillah Terima kasih Kang Tony Amin Ya Masya Allah Kalau Kero Atas pertanyaannya Yang lain ada lagi Terima kasih Mungkin tidak ada Ustaz Sudah terhipnotis semua Bagaimana Ustaz Mungkin Ustaz bisa memberi Kesimpulan lagi Atau Seperti biasa Apa namanya Kisi-kisi untuk Pertemuan Depan Tiga pekan lagi Gitu ya Ustaz Selamat Ya jadi Kurang lebih Seperti itu Gambaran Dari Saristopedia Teman-teman ya Segini Dimulanya aja Suggesti ya Karena Pasti yang namanya Sebuah metode Tidak akan Lepas dari Latar belakang Pembuat metodenya Kebetulan Yang pembuatnya kan Seorang psikiater Edukator ya Di Bulgaria Maka dia menerapkan Ilmu yang sudah Dia kuasai Di dalam metode tersebut ya Dan salah satu Yang dipelajari Di dalam psikologi Itu kan berarti Memberikan sugesti Nah itu Biasanya berguna Untuk Menghilangkan Atau Menghilangkan Rasa cemas Yang ada di dalam diri Pasien Nah itu Diaplikasikan Dalam metode Ya makanya Ada beberapa sesi Ada beberapa tahapan Yang memang Ada sesi yoga Seperti itu ya Kita mungkin agak aneh ya Kok belajar bahasa Ada yoga Kok belajar bahasa Ada zen Agak aneh Tapi memang itu Dilakukan ya Tapi memang itu Dilakukan Ya Dioleh praktisi Satistopedia Gitu Nah mungkin Untuk Pertemuan berikutnya Sedikit ke sini Kita akan belajar Whole language Seperti apa Whole language itu Kalau diterjemahkan Bahasa Secara menyeluruh Nah itu Nanti kita akan Coba Bahas secara Detail Seperti yang tadi ya Dari segi Definisi Pengenalannya Gitu ya Landasan teorinya apa Kemudian desain Dan terakhir adalah Tahapan-tahapan Itu aja Itu aja Berarti Jadi ya Kita belajar Semakin bertambah ini Sesuai urutan timeline Misalkan Kemunculannya itu Sesuai urutan timeline Iya betul Jadi memang Dilihat dari Apa namanya Tahunnya Dan yang menarik Nanti kita akan Apa namanya Mengetahui Apa sih fungsi Kita mengetahui Banyak metode Apa sih fungsinya Apa sih manfaatnya Kita mengetahui Metode Nanti akan kita bahas Ketika kita masuk Kedalam Apa namanya Pasca metode Kondisi Atau Era Pasca metode Ketika metode Sudah tidak dipercaya lagi Metode-metode Buatan ahli Tidak dipercaya lagi Nanti kita akan Paham Oh manfaat Mengetahui Metode-metode itu Apa Iya Saya juga udah baca Misalnya Masya Iya Ntar Dibahas Tapi kalau Nggak sabar Baru Kepala Untuk Untuk Para hadirin sekalian Mohon maaf Bila Ada kesalahan Dari penitia Dan juga Terima kasih Atas kehadirannya Insya Allah Kita berjumpa Di Pekan Pekan Depan Berikutnya Mempelajari Temanya Tadi sudah disebutkan Yata Whole Language Bahasa secara Kepala Ruhan Saya cukupkan Dengan Duk Khafaratul Majlis Subhanallah Mabih Hamdika Berkawatu Bulaik Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh